Dituding berikan pesan semangat untuk selebgram Oklinvia, Rizky Bilar Murka. Lagi-lagi suami Lesti Kejora tersebut diterpah isu tak sedap. Rizky Bilar dituduh beri pesan semangat kepada selebgram Oklinvia yang baru-baru ini ramai diperbincangkan. Diketahui buntut video konten makan es krim Oklinvia yang tuai hujatan, akun sang selebgram pun hilang. Namun mendadak muncul akun Instagram yang mengatasnamakan Oklinvia dengan nama pengguna atoklinvia69. Pemilik akun atoklinvia69 itu mengunggah tangkapan layar seolah-olah dirinya mendapatkan pesan semangat dari Rizky Bilar. Akun tersebut juga mengatakan ucapan terima kasih atas support yang diberikan oleh Rizky Bilar. Mengutip tribunews.com tak terima dituding demikian, Rizky Bilar pun akhirnya beri klarifikasi. Lewat instastory at Rizky Bilar, ayah satu anak itu berikan pesan ultimatum kepada oknum tersebut. Pria berusia 28 tahun itu tak peduli meski akun tersebut palsu. Ia akan tetap memproses hal tersebut kerana hukum. Tak lupa, Rizky Bilar juga mensisipkan undang-undang hukum tentang undang-undang ITE. Tak berhenti sampai di situ, pria kelahiran 1995 ini juga seolah memberikan sindiran kepada sang selebgram. Seperti diketahui, Auckland Via mendapatkan kecaman hingga dianggap melakukan penistaan agama buntut konten makan es krim yang dinilai tak senonok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!